Saya Michael Agusta dari Klenteng Bungyo, Jalan Kapasan 131 Surabaya. Hari ini kami melaksanakan pembagian sembako yang berisi beras, gula, minyak, kecap manis, indomie, dan beberapa sumbangan-sumbangan dari donatur-donatur simpatisan. Hari ini kami memperingati Kim Ho-Ping, yaitu adalah sembayang arwah, di mana di dalam tradisi budaya Tionghoa, bulan ini adalah bulan memperingati arwah-arwah yang ada di dunia sana. Mereka datang ke bumi, sehingga kami juga ikut merayakan dalam simbolis membagi-bagikan sembako. Kami juga berharap dari Klenteng Bungyo, kegiatan ini yang telah berlangsung setiap tahun dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kami. PEMBICARA 5 seperti tahun-tahun sebelumnya kegiatan penurititas sembahyang king hopping ya gimana pada waktu sembahyang king hopping sekaligus juga kita lakukan kaksos untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan namun pada masa COVID sempat berhenti kita tidak lakukan seperti itu tujuan adanya acara ini adalah menjalin rasa cinta kasih rasa saling menolong dan rasa saling peduli dengan masyarakat sekitar tanpa memandang suku agama ataupun rakyat pada kesempatan hari ini kami melaksanakan acara bakti sosial dalam rangka sembahyang king hopping atau sembahyang tarpang leluhur hal ini kami lakukan setiap tahunnya membagikan sembahko kepada warga-warga sekitar Surabaya agar dapat menerima manfaat kami harap dapat menerima manfaat dari bakti sosial ini terima kasih kepada para donatur sekalian simpatisan yang telah membantu agar acara ini dapat berlaksana memiliki makna yang sangat mendalam yaitu sebagai pengungkapan bakti kepada leluhur yang telah mendalui kita tradisi ini menjerminkan dari nilai-nilai leluhur bersama cinta kasih solidaritas antar sesama yang telah dimaniskan turun-temurun dalam budaya timroak nilai ini sangat selaras dengan semangat kemilikaan yang menjadilah dasar hidup kita di Surabaya pada kesempatan hari ini saya juga ingin memberikan astresiasi yang setinggi-tingginya pada makin Surabaya atas ini sahib yang mulia menyelenggarakan kegiatan sosial yakni penyaluran bantuan masyarakat yang kurang mampu ini adalah bentuk nyata dari rasa kemanusiaan dan kebetulian terhadap sesama yang tentunya sangat dibutuhkan di tengah situasi yang tidak mudah dan sulit ini di kota Surabaya kita semua berbentuk untuk senantiasa menjaga kerumunan dan kebersamaan sebagai kota yang berhubungi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama dan budaya Surabaya telah membuktikan bahwa kolegansi adalah fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan agama saya sangat bangga melihat bagaimana warga Surabaya melalui berbagai cara keagamaan seperti ini terus memperkuat harmoni sosial yang sudah terjalin dengan baik semoga dengan perlaksananya ibadah King Popping ini kita semua dapat semakin memerlap kali persaudaraan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati